Seperti biasa, tidak berlama-lama, kita langsung mulai aja ya Sinetron Berkah, ini sinetron barunya cinema Yang mulai tayang dari hari sinet kemarin tanggal 25 Februari Setiap jam 9 malam atau 24.00 waktu jenis jam barat Untuk ceritanya sendiri mungkin langsung ke Pak Alpat Yusuf ceritanya Pak Berkah ini apa sih Pak yang menjadi apa ya Kenapa sih pemirsa harus nonton sinetron berkah ini Mungkin Pak Ahmad Iusuf bisa cerita Suaranya agak kenceng ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua terima kasih atas kabirannya dan waktunya Dalam suasana yang saya tadi lihat dari tadi siang ya Maaf kalau terlambat kami bulan dari syuting jadi hari waktunya masih pas Sebenarnya adegan-adegan seril sudah selesai jadi bisa kumpul semua Waduh-waduh kita gak kumpul Ini hari ini lengkap semua pemain dari berkah Wajah-wajah yang gak asing lagi Untuk pegawai satu visi Berkah ini berkisah tentang Seseorang yang sangat sayang sangat cinta kepada ibunya Yang merela mengorbankan apa saja untuk kebahagiaan ibunya Itu si jaka itu ya Pak Toko itu adalah toko perang jaka Ini perangkan oleh somewhere Sudah ada namanya di jaka Dan ibunya adalah Degi Syatian Jadi Nyak Nani Jadi anak yang sangat cinta dan sayang sama ibunya Jadi ingin merupakan apa saja kata ibunya Jadi walaupun bandel ya Iya Pekerjaannya Jaka adalah seorang reman pasar Awalnya yang bekerja di parkiran Tapi orang yang sangat taat kepada ibunya Dan dia menganggap Ibunya adalah segala-galanya Kemudian Kita Apa Kita Merancang sebuah toko Laki-laki Yang insya Allah menjadi Idaman lebih banyak ibu Ibu akan bilang nih Anak kayak gini nih yang gue mau Anak yang alim Anak yang Juga berbagi buat orang tuanya Kemudian Yang lainnya Ini adalah Kita juga berbicara soal Soal kebahagiaan Iren Berasal dari keluarga yang Diperankan oleh Haris Pela Berasal dari keluarga yang Sangat sayaraya Tetapi rumahnya penuh konflik Dia tidak menemukan kedamaian dan ketenangan di rumahnya Dia bilang Saya ketemu neraka dulu Begitu ketemu jaka yang Ikat teknologi yang sangat jauh dari Iren Dia bisa belajar sholat Dia bisa belajar ngaji Dia bisa Ketemu dengan suasana yang tenang dan damai Dia bilang Saya ketemu surga disini Kita juga mau bilang bahwa surga dan neraka Tidak perlu sampai mati Baru ada Surga dan neraka Tapi dalam hidup kita juga ada Surga dan neraka Kalau kita bisa bersyukur Apa yang kita punya Apa yang kita mau Apa yang kita nikmati Apa yang diberikan orang-orang Insya Allah jadi surga Tetapi kalau kita tidak puas Dan tidak Tidak bersyukur Dengan apa yang kita Dapatkan Pastilah kita menjadi Hidup kita menjadi neraka Hari itu kalau kita bangun tidur bahagia Hari itu jadi surga Kalau kita bangun tidur Kita tidak happy Hari itu jadi neraka Kira-kira gambaran itu Yang kita mau sampaikan Bahwa kehidupan itu Bukan karena harta yang berlimpah Tetapi karena ketenangan dan kedamaian Harta penting Tetapi bukan hal yang betapa Maksudnya juga berkah ya Maksudnya juga berkah Maksudnya sampai Maksudnya kita nih Karakternya nih Kayaknya menarik nih Bakal jadi fansnya Ibu-ibu dan para wanita Harap gitu Karena Terima kasih Oh ya situ Rema Ekstras Ekstras Senang banget ya Oke Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya ingin menceritakan Mungkin secara pada Dan sisa saja Mengenai peran Jaka Di Ibu-Ibu-Ibu Jaka sendiri adalah Preman kampung Yang pada dasarnya Dia sangat patuh Dan menunggu kepada Ibunya Karena cuma ibunya doang Yang masih ada di Dunia Ibu-Ibu-Ibu Dan dia juga Dia itu adalah Bukan sembarangan Preman yang Seperti preman-preman Yang Dia adalah Preman yang asal Kemindas Membentukkan Peran Jaka sendiri adalah Ibu-Ibu-Ibu Menyibatkan preman Tapi preman insya Ada tuh Preman insya Preman yang suka Menolong Dan suka membantu Orang-orang yang ditolong Maksudnya orang-orang Kalau ketiga Ini pake seragam apa nih? Ini ceritanya lagi jadi Kepala security Oh Kepala security Tapi kayak pacaman ya Oke 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 Panggilan apa? Bella ya? Iris Iris Iya Kalau Saya disini Saya berpulang sebagai Iren Iren itu Bisa di belakang Boy kali ya Tapi Dia itu punya pendirian Punya prinsip yang kuat Dan Ya Seperti yang bilang Apalagi tadi Di rumahnya tuh sepertinya Dan Setelah ketemu dengan masyarakat ini Akhirnya Bisa belajar sawai Bisa belajar Bisa belajar Bisa 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 gak pengennya Awal-awal lagi sih pasti susah Tapi kita Persiapannya sudah Bisa dibilang Cukup Panjang ya Jadi Lama-lama anak Ya 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 Saya berperasa Bisa di Aisyah Di sini Jadi Aisyah ini Lantar belakangnya Dari pesanren Ini adalah seorang muskaja Dan Aisyah ini Ikut mewarnai kehidupan Jakkah Karena Ada saat dimana Aisyah merasa kagum Dengan Tadi yang sudah dijelaskan oleh Penghubung Jakkah itu berbakti pada orang tua Itu membuat Aisyah kagum Dan Melihat sosok Aisyah ini Ingin menjodohkan dengan Jakkah Tapi Aisyah tahu bahwa Sebenarnya Jakkah Mungkin merasa lebih Cenderung Mbak Dewi Kak Nasir Ditahu Bahwa Sebenarnya Jakarta-Iran itu Tidak Karena suatu hal Suatu halnya apa Jadi Mengalami semacam dilema Misalnya Anda harus menuruti Menuruti Sebagai Orang yang cukup Diawamani Atau Mencoba Menjodohkan Tandang hak Mbak Dewi Dengan perannya sebagai Ibu Jadi Bukal ini jodohin Si Jakkah Yang pertama Ember Akika Disindak Nani Dan Dewi Itu Hibut diri Akika Boleh kan Akika disindak Perannya Punya anak buah Yang satu Mantan Reman Si Jakkah Dan yang satunya Perawan Tinting Si Dena Terus Ya itulah Jadi Akika disini Memegang amanat Bahwa Jakkah ini Nantinya Harus seperti apa Itu perlu ditonton Kelanjutannya bagaimana Jadi Amanat itu Dipegang seguh Sambil Akika Mencoba Mengantar Jakkah Dicapai Ke satu titik Dimana amanat itu Bisa Dijalankan Jadi Profesi Akika Sebenarnya disini Ke rumah panas saja Profesi Kampingannya Kalau saya Berperan sebagai Ustazah Dimana jadi Orang tuanya Aisyah Ustazah Ya Karakternya Seorang Ibu Yang sangat Bisa dikatakan Sangat Tenang Ya Karena dia juga sudah Menjadi Ustazah Tidak memikirkan lagi Dunianya Dia hanya mengurus Anak dan juga Jemaahnya Dan juga sehari-hari Juga cuma di masjid Dan mengurus anak Tidak lebih Tidak kurang Dan kalau misalnya Untuk berperan karakter yang lainnya Juga tidak terlalu Sampai sekarang ini Juga belum ada Karakter yang Melonjak Atau bagaimana Saya masih dalam keadaan Ya Kenal Kenal-kenal aja Seperti air Menalir Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Saya disini Sinetron berkah sebagai Tommy Tommy itu Laki-laki desa Bener ya Jadi Jangka ini Punya Punya Tanda lahir Di Salah-satu badannya Dan kebetulan Saya juga punya tanda lahir yang sama Seperti itu Jadi Nah itu dia Makanya siapa jadi Betul Oke Jangka ini sebenernya siapa Terus Saya juga sebenernya siapa Itu juga harus ditonton Gua terikai di History Gunung Merapinya Bukan Jadi Saya poe perempuan desa yang dibawa Eh Perempuan desa Saya Saya Orang desa Enggak Setelah Saya Orang desa yang dibawa Maksud ke keluarganya Iren Oleh Orang tua saya Orang tua angkat saya Dan Saya Aku akui sebagai Kakaknya Iren Dan kebetulan Saya punya tanda lahir yang sama Dengan jaka Gitu Jadi Siapa Kakaknya Iren Sebenernya Ya dinonton Mungkin itu di episode 500ian 500ian Amin Terus Siapa Laas ya Adiknya siapa? Ya Saya berpulang sebagai Dena Anaknya Munani Adiknya siapa? Adiknya siapa? Di sini Mau ikut aja Kenal Dia masih labil ABG Oh masih labil Ya Kadang-kadang gue Kadang-kadang ABG galang Jadi Pak Haji Jadi kate Iren Ya Saya Menjadi kate dari Iren Dari keluarga Yang tadi Yang kaya raya Katanya nelaka Rupanya masih ada Setintik surga Di situ Jadi yang untuk Berikan kepada saya Bisa mengurangkan Pokok yang Menasihkan Iren Dan saya lah yang memudang kunci Daripada Harta Yang dimiliki oleh Amat-umat saya Itu gimana adanya Dan saya juga yang memudang Amanahnya Sebagian sebagian Sehingga itu yang menjadikan Masalah yang Akan diselitikin oleh Anak saya yang punya Yang berlaku Setiap pokok Sama menantu saya Yang sangat baik Sekali Mengambil harta itu Dengan memanfaatkan Komi tadi Yang disampaikan Karena saya punya Sempat mendengar Bahwa cucu saya Yang tanda ditempuk Dia mengelakkan Komi ini Oh Cik banget Apabilitasnya Yang parah Jadi Wak Saya jadi Wak Jamil Waknya si Jakak Kakaknya Nani Tokoh saya disini Tokoh yang selalu Mau untung Yang selalu Mau untung Pokoknya Nggak mau rugi dia Dan dia selalu Berasa dia yang Perni hebat Padahal Sangat terbatas Dan dia Dia yang selalu Mendorong Supaya Si Jakak Dekat Jadi Jakak Karena harapannya Ini orang kaya Paling laga Bu kecipanan kaya Bu Wajar Aku disini Jadi Karin Istrinya Mas Dayang Sadra Hadi Dan Anaknya Contoh Jadi Jadi Kita mau Muasai Sayang saya Sama suami saya Memuasai Harta Dari 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 Ya Tapi Akhirnya Dengan cara Pakai Tomi Gak 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 Dari Dari Sifatnya Oleh Semua Pria Tapi Benci sama Ibu-ibu Karena Pak Haji Hasan ini Orang yang Sangat kaya Kaya Raya Orang Betawi Asli Tanahnya Berpuluh-puluh hektare Masih di jalan Simakupang Dimana Kesenenganya Karena kaya raya Kawin Obinya Sehingga Dia percaya Sejati asal ini Bahwa sudah jadi kodrak Saya ini adalah Harus punya istri banyak Jadi Percaya betul Bahwa saya kaya raya Saya Lelaki tangguh Dan punya istri banyak Untuk sementara sekarang Istri saya Mbak Ani Anwar Adalah Istri keempat Dan Saya sedang Jatuh cinta kepada Calon istri kelima Dhani Alias Mbak Yu Deddy Sahepti Dan Insya Allah Yang ke-6 ke-7 Dan selanjutnya Karena saya lagi curi-curi Siapa yang sendirian single Jutmini dan lain-lainnya Semuanya bagian Jangan-jangan lagi Berlamar Hahaha Wassalam Nanya nih Nanya Mbak Saya sama dia nih Mulai nanya Laki-laki tamu itu apa artinya Ayam Zaku Mas Hahaha Hahaha Ya saya Andi Anwar Disini saya berpengar sebagai Haji Haridya Istri keempat dari Pak Asa Saya melakukan toko Dan Disini saya Ya bisa dibilang Mungkin atak terus juga Saya berpengar Menurut saya tolak Menurut saya 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 Tidak menurut saya Haji Haridya Haji Haridya Tidak menurut saya Tidak menurut saya Istri keempat Saya Tidak menurut saya Tidak menurut saya Kekayaan, mertuasai. Jelasan Pak Kulis. Berarti dari semua karakter, kira-kira sudah kebayang ya, ceritanya akan seperti apa ya, teman-teman. Oke, kita langsung buka pertanyaan aja, Pak, yang mau interview sendiri-sendiri ya. Jelas, seluruh pemain bahwa proses casting yang sangat ketat dan memakan waktu yang lama. Untuk peran, satu peran itu bisa banyak sekali calonnya. Bahkan untuk peran Karina, Riyokombo itu juga banyak sekali artis yang kita casting sampai akhirnya kita menetapkan Riyokombo, E.N. dan semua ini cuma proses casting yang sangat. Kita tidak melihat apapun, unsur apapun, kita cuma melihat bagaimana karakter-karakter ini, tokoh-tokoh ini cocok dengan figur, fisik maupun karakter yang diinginkan oleh Sikinari. Jadi, betul-betul melalui proses yang sangat panjang. Kalau boleh diketahui, kira-kira ini kan ada kesan religi ya, Pak, ya. Jadi, kira-kira porsi drama dan religi itu berapa persen itu kira-kira bisa dikasih bocoran, ya? Ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira kita mau bicara 50 persen spiritual, 50 persen masalah dunia. Jadi, tadi kan ada bilang mengonsol harta, itu terlebih kepada kehidupan dunia. Kita juga bicara soal kesadaran akan beragama, kesadaran akan memelakkuat, kesadaran akan membuat baik, kesadaran akhlak yang mulia, itu bagian dari spiritual. Jadi, kita kombinasi. Kalau manusia kan hidup, dalam dua dunia itu sebenarnya. Dunia bantin dan dunia abuah, itu kira-kira yang kita mau bicara. Ya, teman-teman ada yang mau tanyaan ke lagi? Yaudah, mungkin sekian dulu ya, udah dapet infonya ya. Oke, aku kepat dulu sampai di sini press conference-nya. Nanti mungkin akan ada interview sedikit sedih-sedih sendiri, gitu ya, ya. Karena mungkin ini mereka ngambilnya agak susah ya, kalau banyak semainnya. Terima kasih.